Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang tua kita bina Yes Sekarang Udah gak ada gangguan lagi Jadi gua bisa tenang Kaila Kaila sayang Udah tidur ya Kaila Kaila Kamu bikin hidup aku lebih berwarna Fitri Kaila 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 Aduh Tidur Aduh Kok itu kau malah tidur sisi Eh Kaila Betul Kamu ku menganggap Tidur Kaila Kamu itu matan pemain McDonald Atau apa Hah Mending kamu bunuh suami kamujud Ambil pisauพoweru Ini kan bulan madu kita, kamu malah kayak gitu sih, tidur aja. Kamu sadar gak sih, Al? Dari malam pertama sampai sekarang, kita tuh cuma tahap melepas konde doang. Bi, ini pasti dari kek lah. Halo? Iya, saya. Maaf. Mau bicara dengan siapa ya? Maya. Betul, tinggal di sini. Sebentar. May, ini dari PT. Biru Nusa mau cari kamu. Halo. Iya, saya sendiri. Oh, besok? Bisa, bisa. Jam berapa ya? Oh, iya, iya. Ketemu dengan? Oh, iya, baik, baik. Iya, iya, terima kasih. Ada apa sih, May? Gini, Mam, perusahaan Biru Nusa itu perusahaan kontraktor. Jadi kan minggu lalu Maya sempat ngelamar kerja di situ, dan ternyata tadi Maya dipanggil buat interview besok. Wah. Bagus dong, May. Mudah-mudahan kamu diterima ya. Kamu tuh apa-apaan sih, Bram? Masa istri kamu disuruh kerja? Loh, bukan. Bukan, Mas. Benar kok yang nyuruh. Ini semua murni atas kemauan Maya sendiri. Kenapa kamu ngutuskan kerja kantoran, May? Dan kenapa kamu ngelamar di kantor lain? Retro masih membutuhkan kamu. Emm, Pi. Maya minta maaf. Maya tahu papi kecewa, tapi Maya nggak mau bergantung sama papi. Selama ini kan kita sudah numpang di sini. Buka resto juga itu semua modal papi. Masa sekarang Maya harus minta kerjaan sama papi juga? Maya kan juga kepengen mandiri. Kamu benar. Niat untuk kerja kantor itu. Jangan memutuskan sesuatu dengan emosional, May. Maya sudah pikirkan hal ini matang-matang, Pi. Maya juga sudah diskusi dengan Mas Bram. Mas Bram setuju. Jadi mulai sekarang kita sepakat kalau kafe yang kelola Mas Bram dan Maya kerja kantoran. Aduh, Mami pusing sama kalian berdua. Masa fungsinya jadi kebalik begitu? Bram jaga kafe. Kamu kok kerja kantoran. Gimana sih kalian berdua nih? Shh, Mami. Yeah, Matt. Preminya dari debat kartu kredit saya aja Oh ya tunggu sebentar Mbak Sebentar ya Nomor KTPnya 10-500-75 Iya Mbak Iya iya Makasih Kamu tau gak Dimana tempat yang jual masakan-masakan daerah disini Ehm Dimana ya Di Kelapa Gading kali Kenapa Kamu kangen masakan di Indonesia ya Karena kelamaan tinggal di luar Ya gak juga sih Ya cuma lagi pengen aja Kamu mau gak temenin aku kesana Hmm Ternyata tujuannya kesitu Ya ampun Tan Kalo kamu tau umurku Kamu pasti gak jadi naksir aku deh Mau ya Mos ya Please Daripada jalanin yang ada di perutku ini Ngiler ya Ayolah please Mos Gue anorok nih ya Lu Tan Aku cape banget Lain kali aja ya Bener ya lain kali Awas nih kalo bohong Iya aku pulang duluan Mosa Mosa Masih aja kamu jual mahal sama aku Hah Jadi dia 3 tahun di atas gue Pantes aja dia nganggep gue anak kecil Pantes juga dia nolak gue mati-matian Tapi gue gak peduli Mau dia lebih tua daripada gue Kalo gue udah suka sama dia Tetep aja gue suka Ya asalkan jangan nenek-nenek sih Kalo nenek-nenek gila aja gue sama nenek-nenek Habis syuting video klip Oh syuting video klip Yang judulnya kucing garing ya Yuga Bukan kucing garing Kucing girang Man Man Jadi kamu cuma syuting video klip Terus kamu diapain lagi Man Ya Allah Man Man Tasik kamu kok apes terus ya Bukannya kemarin kamu udah latihan goyang man Latihan goyangnya sih udah hot ma Aku kira juga aku suruh joget di belakang penyanyinya Tetep kenapa Gak taunya disuruh megang kucing beneran Kucing girang itu bukan perumpaman to Bukan pak Itu kucing beneran Amat sutradaranya aku disuruh gini nih Sembari ketawa megangin kucing Gak boleh bergerak Walaupun apa yang terjadi Mana kucingnya pecicilan lagi Naik sana disini Noprok sana usmi Nih nyakar-nyakar Bayangin aja berjam-jam kayak gitu Nah abis muka gue Man Ya terus terang aja Namanya kucing Girang lagi Man Jangankan kucing Manusia kalau lagi girang Bisa nyakar-bisa nyakar sana sini man Apalagi kucing Kucing gak punya akal pikiran man Papa juga gak punya akal Anaknya lagi gini malah girang-girang juga Man Man Apa seterus kamu Anak mama tuh Makasih ya udah bantuin aku Aku juga seneng Korel udah bisa bantuin kamu Kita pesen makanannya di kamar aja ya Di kamar siapa? Ya terserah Aku atau kamu sama aja kan? Gak mau Udah aku mau mandi dulu Fit Fit Baral jangan macem-macem deh Hmm Satu macem doang kok Tikus ya Mana, mana, mana Fit? Mana, mana Fit? Fit, mana Fit? Paral gimana sih Di hotel sebesar ini Sebersi ini Mana ada tikus Kamu tuh pintar-pintar Tapi masih gampangnya Dibohongin Awas ya kamu Fit Aw Benjo lagi deh Halo Mosa Kamu ngapain kesini Aku kan udah bilang Aku gak mau ikut kamu makan malam Aku gak ngajak kamu makan malam kok Aku mau kasih kamu ini Hah? Ini kan katepeku Kok bisa ada disini sih? Aduh Dia tau dong tahun kelahiranku Apa lagi? Aku mau ngajak kamu ke klub Aku gak mau klubing-klubing lagi Loh Kenapa? Kan kita pertama kali ketemu juga di klub Ya pokoknya aku gak mau Mendingan sekarang kamu pulang deh Yaudah kalau kamu gak mau Aku juga gak mau beri ide sih Tristan Kamu jangan main-main dong Mendingan sekarang juga kamu pulang Enggak Pokoknya aku gak mau pergi sebelum kamu mau ikut aku Iya Real Gimana? Gimana? Kemarin waktu aku dateng sama Fitri ke pestanya Kayla Papi Mami bilang apa? Semuanya baik-baik aja kok gak ada yang ngomongin kamu Nah sekarang keadaan kamu sama Fitri gimana? Aku sekarang lagi di Bali Berdua sama Fitri Apa? Real Halo 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 Ya ampun sinyal jelek lagi Real Pak 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 Iya Iya P Dia berduaan sama Fitri ke Bali Papi denger ya? Anak itu memang benar-benar kelewatan Tapi mungkin aja kan P Kalau keadaannya itu gak seperti yang kita pikir Papi tau Maya Farel itu memang ada kerjaan di Bali Mengerjakan kerjaan dari Papi Tapi Papi gak sangka Kalau dia nekat bawa Fitri Tak benar memalukan Ya ampun Lagian si Farel sih Neket banget sih tuh anak Wah Ada apa mbak Jangan sama yang berondang Eh lo dua belum pada tau ya Sekarang Emang lagi trennya begini Cowok-cowok Lebih seneng Sama cewek yang udah berpengalaman Mateng Dan gak bego lagi Banyak duitnya lagi Benar Hei Jaga ya mulut lo Dia marah lagi Nyantai aja Gue juga suka sama cewek yang lebih tua Tapi mestinya lebih cantik Seksi Ya seperti mbak gitu deh Eh Jaga mulut lo ya Brengsek Jangan suka gangguin cewek orang loh Masalah lo Emangnya gue gak tau Lo kan cuman modal dengkul doang Palingan lo mau Ngorotin cewek lo Kalau ada rezeki Pagi-pagi dong Gua kan juga bisa Mas Gantian Asik Belajar lo ya Tristan Hehehe Ada apa ini Hei ada apa ini Tristan Hei Ayo bubar 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 Moza 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 kamu mau kemana Moza Tristan Jangan ganggu aku lagi Moza Bangun Bangun Kamu gak mau sekolah Juga Juga Bangun Bambang Juga Masih pipi juga disampat Orang lagi sakit gigi Oh Sorry Papa gak tau Coba pulet Pusat Ini gigi Pering basket Bolongnya gede banget Udah gak usah nangis Terbang ke dokter ya Juga sakit Juga gak mau Juga takut Shhh Norman Apa-apahan sih kamu Kasar banget sih sama anak Ngebangunin anak itu Gak usah pake pukul-pukul segala Bangunin aja yang baik-baik Ah Gue lagi ada yang kena Kenapa sih pada sentimen banget sama aku Nih Si Juga Giginya sakit Tapi Papa juga nampaknya juga Nih lagi nih Seneng ya Ngompor-ngomporin Biar papa dimarin ya Lagi ini papa gak tau Yaudah yuk Kita ke dokter Hah Ke dokter di gigi Bukan Ke bengkel ketok magic Yaiyalah ke dokter gigi Gimana sih kamu Juga gak mau Nanti gigi juga dicabut Juga Yuga Biasanya Kalau masih sakit Gak bakal dicabut Dikasih obat dulu Nah Kalau sudah Rasa sakitnya hilang Nah Baru dicabut Cabut Tuh Kata juga laki-laki Masa ceng Disuruh ke dokter gigi aja Gak mau Caman ah Dulu waktu disunap Berani Masa sekarang ke dokter Nangis Tapi Benda itu kan gak sakit Kagak Gak Mana kamu Ya pelan-pelan dong Ayo Gimana So far so good kan Kak kenapa Senyum-senyum kayak gitu Enggak Seneng aja ngeliat Muka kalian cerah kayak gini Sampe-sampe Dari malam Gak sempet keluar makan malam Ya gak bit Oh itu Aldo tuh Punggungnya terkilir Kak Salah urat Ngapain aja Lo sampe kayak gitu Atraksi lo berlebihan Kay Bukan real Itu gara-gara Gue gendong Kayla Dari ujung lorong Sampai kamar Siapa coba yang gak gempor Oh Kirain Ya udahlah Terus sekarang Kalian mau kemana Mau jalan-jalan Yaudah ya kak ya Jalan ya Yuk Fit Ingat ya pesen gue Iya Pesen apaan Fit Dia nganceng kamu Enggak Yuk jalan-jalan Yaudah yuk Apaan sih Oh ribet banget sih kamu Udah gini aja deh Kamu kenapa Megang gak boleh Megang baju juga gak boleh Yaudah gini aja Iya Pi Emang bener Fitri sama Varel itu Berduaan ke Bali Pi Kayaknya gak mungkin deh Maksud Mami Ini gak mungkin Ide nya Varel Pi Ini pasti karena Rayuan gadis kampung itu Papi kan tau Varel Dia tuh gak pernah Macem-macem Pi Aduh Mami jadi pusing nih Pi Papi juga sangat Kecewa sama dia Mi Tadinya papi pikir dia Anak yang baik Luku Gak tau lah Varel sekarang udah Susah dikendalikan Mi Jangan-jangan Jangan-jangan apa Jangan-jangan mereka itu Udah menikah tanpa setau kita Pi Ingat gak Mereka itu kan pernah tunangan Enggak Kalau ini papi yakin Enggak Kok papi bisa seyakin itu sih Pi Karena mereka gak akan menikah Kalau kita tidak merestui Ya bisa aja kan Pi Waktu itu mereka juga tunangan Tanpa restu kita Tapi Mi Mereka baru akan menikah Kalau kita merestui mereka Itu papi denger sendiri dari Fitri Waktu pernikahannya Kayalah Nanti kalau kita nikah Bulan madunya disini aja ya Kok gak dijawab Kamu tuh mikir kejauhan Masa udah bulan madu aja Jadi mikir apaan Mikir malam pertama Kita tuh mestinya mikirin Restu dari orang tua kamu dulu Aduh Capek Fit kalau mikirin itu Kamu tuh aneh ya Aneh apa Ya aneh aja Dulu Kamu ngejar-ngejar aku terus Kamu gak pernah bilang capek Walaupun aku udah tolak berkali-kali Tapi sekarang Kita pada dewa ngejar restu dari orang tua kamu Kamu bilang capek Bener juga ya Ya Tapi kan kalau restu orang tuaku Gak pasti kapan dateng ya Fit Iya sama aja Rel Gak ada bedanya kan Emangnya deh dulu kamu ngejar-ngejar aku Aku pernah ngasih kamu kepastian Ya memang sih Tapi seenggak-enggaknya aku tau Kalau kamu itu bener-bener cinta sama aku Fit Karena aku yakin Makanya aku nekat ngejar kamu Aku yakin Suatu saat nanti orang tua kamu tuh Bakal ngerestuin hubungan kita Hati mereka tuh pasti lulu Melihat ketulusan cinta kita berdua Kamu kenapa sih ngotot Nunggu restu dari orang tua Banyak kan pasangan lain yang menikah Tanpa restu orang tua Kita tuh harus menghormati orang tua Karena mereka yang membersahankan kita Kalau gak ada mereka kita gak akan ada di dunia Lagi juga Kalau kita menikah tanpa restu orang tua Kita gak akan mungkin bahagia Rel Kamu bener-bener gadis yang baik Fit Sini tangan kamu Mau ngapain? Sini Ini apa Rel? Karena kamu udah bantuin aku Fitri Ada F nya Fitri Kamu ngapain? Ngekek Ya enggak lah Mau ngapain ini Brengsek nih kalau Susah banget sih Kamu tuh gak bedanya dari dulu Suasaan romantis kayak gini aja masih marah-marah Susah Fit Gini doang Ya aku kan grogi Fit Fit Kamu tau kan Aku udah kasih hati aku sepenuhnya buat kamu Apa kamu bersedia Ngasih hati kamu sepenuhnya buat aku? Kancilnya kan mau menyeberang ke sungai Dan dia minta tolong buaya Nah pada saat di tengah sungai Buaya itu membuka mulutnya Haa Gitu Giginya kelihatan gak Pak? Iya dong kelihatan giginya Terus Akhirnya Dengan tipu dayanya si kancil Akhirnya kancil berhasil sampai seberang Dan si kancil tertawa terbahak-bahak Haa 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 Pas terbahak-bahak Giginya juga kelihatan gak Pak? Ya kelihatan giginya lah Masa kelihatan buntutnya Dan terus Si buaya itu kesal sekali Maka buaya dengan sangat geram Dia bilang Pas kelihatan Juga kelihatan giginya gak Pak? Tidak kelihatan giginya Ya buayanya bisa sakit gigi sama kayak kamu Karena jarang sakit gigi Oh Kalau sakit giginya Kenapa gak kelihatan giginya Pak? Aduh gak kamu ini gimana sih? Kamu kan jagoan Papa Masa cengeng kayak gini sih? Tuh lihat tuh Yang pada keluarnya dokter gigi juga gak ada yang nangis kayak kamu kayak gini Sudah juga ya Pak? Masa lagi cengeng sih? Nah gitu dong Itu baru jagoan Papa Nah tuh lihat tuh Kakak itu yang perempuan Perempuan aja gak takut gak nangis Coba kalau kamu gak percaya Tanya Gak sakit kan? Enggak kok Soalnya sebelum dicabut Gusi aku disuntik dulu Tuh Hah? Disuntik dulu Juga gak mau Pak Ayo aku pulang Ayo aku pulang Ya Ngabur deh nak gue Ah gara-gara tuh anak sih tuh Mana sih Al? Jalan keluarnya Duh Tenang dong Kayla Tenang Tenang-tenang gimana? Kita tuh udah berjam-jam disini Tapi gak nemu-nemu Jalan keluarnya Misal juga Aku ngikutin kamu masuk-masuk sini Kamu bisa sabar gak sih orangnya? Aku lagi cari jalan keluar nih Sampai kapan? Sampai malam Masa aku lama-lamain sih? Emang aku seneng apa? Tersesat kayak gini? Aku tuh stres Wah Mana gak ada sinyal lagi Kamu tuh yang ngomel terus Pusing aku sama kamu Ya tapi aku capek Laper lagi Kamu pikir aku gak ya? Iya Tapi kan Udah-udah Bawel banget sih kamu Iya malah bentak-bentak lagi Waktu pacaran aja Lembutnya setengah mati Gillian udah married Baru tiga hari Mulai dari tiga bentak-bentak Lewatan nih Dasar anak manja Baru gini aja udah nangis-nangis Bisa aja cuma nyalain orang Lihat aja Kalau dia gak minta maaf duluan Gue gak mau ngomong sama diri Hah Ular Aduh Aduh ular Ular Di kaki aku ular itu 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 di kaki aku Kailah Ini bukan ular Ini batang pohon Oh Habisnya aku panik sih Aku kira ular Kan di hutan kayak gini Pasti banyak binatangnya Ya kalau banyak baju sama sepatu Bukan hutan dong Mall Kira-kira Hutan ini angker gak ya Oke lah Itu ada bapak-bapak tuh Kita tanya sama dia yuk Pak, pak Pak Maaf pak Tau jalan keluar hutan sini gak pak Saya sama istri saya Tersesat disini pak Kebetulan Hotel kami deket sini Wow Ada fred siken Juga Kamu makan beringasan gitu Katanya lagi sakit gigi Kalau ada makanan enak gini Sakit gigi juga Udah terlupa, pak Huh Dasar lo Tapi gak apa-apa deh Tiap hari aja kamu sakit gigi Biar makanan enak ya Man Kamu tuh ya Masa ngedoain Yang jelek buat anak Eh Makan-makan aja Sanda Aku salah apa sih Mos Kamu gak salah apa-apa Cuman aku lagi gak mood aja Buat ngobrol Wah Kalau gitu ntar seori kita harus nonton Mos Buat ngebangun mood kamu lagi Gimana Mau gak Ada film bagus loh Aku juga gak mood buat nonton Oke Kalau gitu kita kelabing aja yuk Enggak Gimana kalau kita main bekel aja Mungkin kamu malamut Enggak lucu Kenapa sih kamu benci banget sama aku Mos Aku salah apa sih Kamu gak salah apa-apa Cuman aku gak suka aja Kalau kamu terus-terusan ngedeketin aku Kenapa Ya pokoknya aku gak suka Tapi aku mau kok terus-terus deketin kamu Kenapa Ya Karena aku suka kamu Kamu tuh udah gila eh Kamu gak inget apa kejadian waktu di klub Kamu Kamu tau sendiri kan Kalau aku itu Kenapa Lebih tua daripada aku Emangnya kenapa Kalau kamu 3 tahun lebih tua daripada aku Aku gak peduli Mos Tapi aku peduli Kejadian itu bikin aku jadi trauma Kenapa Kenapa sih yang kayak gitu aja kamu inget-inget terus Ya karena kepikiran terus Dan aku gak mau dicela orang Cuman gara-gara aku pacaran sama berondong kayak kamu Jadi Kamu gak mau pacaran sama orang yang lebih muda daripada kamu Enggak Demi Moore aja pacaran sama Asun Kacar Yang jelas-jelas dia lebih muda daripada Demi Moore Aku bukan Demi Moore Oke Mungkin kita sekarang temenan aja dulu Tapi sih dek Jangan galak-galak dong sama aku Kaki lo kenapa Kesel leo tadi Jatuh sama Kayla Kalian berdua mau kemana Kita mau makan malam Bareng yuk Kita nyusul aja deh Soalnya mau bersih-bersih dulu mau mandi Yur ya Fit Lucu aja kalo ngeliat mereka Yang satu sabar dan dewasa Yang satu lagi Manja dan galak gitu Iya Rel Itulah yang namanya pasangan Saling melengkapi satu sama lain Kayak aku sama kamu And Akunya sabar Kamunya galak Kok Kamu jadi ngatain aku sih Kamu tuh beda banget ya sama Aldo Aldo itu dalam keadaan marah Masih bisa lembut Coba kamu Keadaan romantis aja Masih marah-marah Malahin aja terus Fit Jumur ya Oh udah bisa ngeliatin aku sekarang ya Hmm Ini mau makan ya Pi Papi jadi kan berangkat ke Bali Iya Kelainnya tadi nelpon papi Mungkin papi akan ngajak Mosa untuk bantu papi Kalo nanti ada apa-apa Kalo gitu Mami ikut papi ya Gak usah lah Mi Papi cuma sebentar kok Sore juga mungkin udah balik ke Jakarta Lagian kalo mami ikut Bisa tambah repot Pi Mami tuh pengen banget ketemu sama Farel Mami mau tanya sama Farel Pi Apa bener dia tuh udah menikah sama Udah lah Mi Jangan ngebahas soal itu lagi Kita gak usah ngurus anak itu lagi Terserah dia maunya apa Mam Pap Tadi siang Maya sudah interview Dan mulai besok Maya sudah bisa kerja Bagus deh Moza gak ada Aldo juga gak ada Beti nih gue sendirian Telepon Moza aja Telepon gue gak diterima lagi sama Moza Atau Dia udah di pesawat kali ya Tristan Moza nya gak masuk ya Dia lagi ke Bali Ada surat untuk PT Perjaya kan Iya nih Titipin gue aja sini Ini udah pesen kok sama gue Eh tunggu dulu Moza itu udah punya pacar belum sih Kenapa Naksir ya Emang kenapa Enggak boleh Boleh Moza itu Dulunya pacar Pak Varel Pak Varel Iya Pak Varel anak pautama Ah serius nih Terus terus Sekarang udah gak Hubungan mereka bubar Menjelang pernikahan Gara-gara Pak Varel Kecantoh sama cewek lain Udah Kok saya jadi malah Ngkusip kayak gini Oke ya Teng Saya udah hitungi dorong meeting nih Thanks ya Sama-sama Tan Pantes aja sih Moza sengit banget sama gue Ternyata dia punya sejarah kayak gini sama cowok Mungkin dia trauma kali ya Gue jadi bingung Benernya dia tuh nolak gue Karena gue lebih muda Atau karena dia trauma sama cowok Tau lah Pusing Gimana mas Penampilan aku Kok aku jadi gak pede ya mas ya Kamu tenang aja Mai Kamu Kamu pasti berhasil di kantor ini Iya sih Tapi kan aku belum pernah mas Kerja kantoran Padahal kalo dipikir-pikir Perusahaannya Cuman perusahaan kecil Gajinya juga gak seberapa Ngapain pake grogi ya Itu gak penting Mai Yang penting Kamu seneng ngejalaninnya Aku titip kafe ya mas Iya Kamu tenang aja Kamu mau ke kantor Iya Sama-sama papi aja Nanti papi drop kamu sebelum papi ke bandara Yaudah Yopi Ya Bram Emangnya kamu tuh gak malu ya Malu kenapa Mi Justru aku bangga Karena Maya akhirnya bisa kerja di luar Dan aku bisa serius Mengelola kafe ini Aku yakin Suatu saat nanti Kafe ini bisa manju dan besar Mi Terserah kamu deh Rel Gimana Kerjaan lu lancar Lancar Ini juga berkat bantuan Fitri Dia bantuin aku banget Hebat loh dia Selama aku dan klien ngomong Dia ngetik cepat Dan dia berhasil ngerangkum semuanya Wah Hebat banget kamu Fit Enggak juga Al Aku emang kalo Farel yang ngomong Aku bisa ngetik cepat Tapi kalo suruh baca tulisannya dia Pasti ngetiknya lama Kok gitu? Kan tulisannya Farel jelek Nyesel gue Al Muji dia tadi Lagian kakak kenapa sih harus muji-muji dia? Emang yang bisa ngetik cepat tuh cuma dia? Banyak kak Shh Kay lah Kay Kamu tuh kenapa sih gak pernah bisa menghargai orang lain? Ya pak Oh bisa pak bisa ya Oh oke oke Gak sampe lima menit saya akan nyampe sana pak Oke pak ya Ada trouble dikit nih di lokasi syuting Aku harus kesana Rael Gue temenin ya Siapa tau ada yang bisa gue bantu Oke Oke Fit Aku pergi dulu ya Kayak lah aku cuma sebentar kok Oke Fit Ya Gak ditinggal segala lagi Terus ngapain dong gue Nih mbak Cobain Bobonya enak Eh Dimana-mana Buah tuh rasanya sama aja tau gak Itu cincin dari Kak Varel Iya Kalungnya Juga dari Kak Varel Iya Ya ampun Lo tuh gila ya Lo udah nikah sama Kak Varel Lo tega banget sih Fit Sementara orang tua gue sakit-sakitan di rumah mikirin lo berdua Tapi lo berdua malu udah nikah Enggak mbak Aku sama Varel tuh belum nikah Cincin sama Kalung ini Emang dia kasih ke aku Tapi bukan berarti nikah Aku tau mbak Mbak emang gak suka sama aku Tapi ini semua kan bukan murni kesalahan aku aja Gak tau lah Fit Gue heran Kok bisa ya Kak Varel sampe cinta mati sama lo Jangankan mbak yang bingung Aku juga gak tau mbak Lo tuh punya daya tarik apa sih Fit Bahkan Aldo aja pernah suka sama lo Mbak Kalo soal itu gak usah dibahas lagi ya Aldo itu kan Udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri Lagian juga kan Aldo sekarang udah jadi suamimu mbak Sebenernya sih Gue ngeliat setelah Kak Varel deket sama lo Dia jadi banyak berubah Dia jadi banyak senyum Lebih santai Gak kayak dulu aku deket sama Kak Moza Dan kayaknya Sekarang dia bahagia banget sama lo Jangan bilang siapa-siapa ya Fit Gimana sih caranya Supaya kita dicintai sama kayak lo Dicintai sama Kak Varel Maksud mbak? Ya Kak Varel kan setia banget sama lo Gue juga pengen lo setia sama gue Jadi dia gak lari kemana-mana Bagaimanapun keadaan gue Aku Aku cuma mencintai Varel dengan tulus Itu aja kok Itu aja? Iya mbak Dengan cinta tulus Aku juga yakin Orang itu akan mencintai saya dengan tulus Pemikiran lo sederhana banget ya Fit Biar cinta kita tunggu Aku mewani Dan dunia Menjadi saksikan Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata pemisahan Biar cinta tulus Kata pemisahan